Hai aku lagi nungguin hujan aku lagi di sekitaran Polres Jalan Jawa Bandung sambil nunggu hujan mendingan aku bikin video aja ya jadi gini jadi aku pernah Hai masih apa ya masih hat gitu ke orang-orang kampung yang di mata aku itu mereka itu perhitungan sekali gitu Mereka tuh kayaknya males banget gitu untuk bantuin kita gitu kan tapi kalau minta bagian cepat gitu yang biasa lah ya you know that kind of people gitu jadi akhirnya aku pikir aduh ini kayaknya perlu dicerahkan gitu mulailah aku bukan ceramah sih berbagilah sharing-sharing sedikit ilmu aku bilang habis udah berapa kali ngeliatin kok susah banget ya mereka gitu kalau nggak dapet bagian tuh nggak gerak gitu jadi selalu di otaknya tuh gua kebagian apa gua dapet apa gitu kalau nggak dapet iya ngapain gitu dibantuin bisa bantu-bantuin gitu jadi it happens a lot gitu ya jadi aku bilang gini kalian tau nggak kenapa saya tuh mau bergiat-giat di baksas karena pahala yang saya dapetin itu sama seperti pahalanya sahabat-sahabat saya mendonasikan donasinya gitu jadi misalnya kita bagi beras kita bantuin dia kita fasilitasi supaya dia bisa membagi itu ke orang lain gitu nah itu pahala dia sama saya tuh sama nah kalau misalnya kita miskin kita nggak punya apa-apa nih nggak ada uang untuk bisa didonasiin gampang sebenarnya saudara-saudara bantu aja orang yang mau bersedekah bantu aja orang yang mau baksas bantu aja bantu apa kek tunjukin orangnya bantuin angkutin itu tuh pahalanya udah sama gitu loh kita nyelenggarainya pun sama gitu dapet pahalanya jadi kalau kita miskin kita nggak punya apa-apa mau punya dapet kalau kita mau dapetin pahala ya bantu aja itu aja kuncinya karena orang yang menunjukin kebaikan itu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berbuat kebaikannya itu nah kan kalau pintar matematika bayangin kita nggak keluarin beras jutaan ya tapi kita bisa dapat pahala sama seperti orang yang memberi beras jutaan itu aku sih aku sih mau kalau kayak gitu mau banget gitu bantuin supaya aku dapat pahala juga nah jadi ternyata malam itu saya tanya kalian udah pernah denger belum soal ini ternyata mereka nggak pernah denger nggak pernah denger bahwa kalau kita bantuin orang ber-berdonasi itu sama pahalanya dapet seperti orang yang donasinya ternyata mereka belum tahu jadi wajar lah ya kalau sikapnya itu males-malesan oh ya gitu deh perhitungan gitu ya wajar kenapa karena ilmunya belum dapet jadi ilmunya tuh belum nyampe baru denger saat itu aja dari aku kemudian besoknya setelah disiram rahani itu aku juga besoknya aku ngeliat ada perubahan yang mereka tadinya tuh nggak peduli gitu ya besok paginya tuh pada mau gitu ngangkutin barang ke pick up mau ikutan nganterin ke rumah duafa-duafanya Alhamdulillah dan aku juga ceritain tentang sedikit pengalaman aku waktu umroh aku ceritain jadi apa yang kita lakuin disini tuh biasanya suka kelihatan disana salah satu contohnya ini sebenarnya cuma sharing doang nggak ada niat untuk pamer apa gimana maksudnya aku pun juga kaget gitu Allah ngebales itu sampai sedemikian rupa gitu karena boro-boro inget ya dulu tuh nggak inget sama sekali jadi aku tuh dulu punya langganan strawberry yang sering depan lewat depan rumahku jadi aku ngeliat gitu kan bawa-bawa strawberry-nya kan berat cewek tetet-tet aku bilang teh kalau mau minum main aja ke rumahku ntar aku kasih air minum lah jadi kita kayak sedekah sebelas air gitu tapi apa yang aku dapetin waktu aku umroh setiap kali aku haus aku selalu dikasih air minum sama orang-orang yang nggak dikenal pokoknya macam-macam ada yang aku lagi duduk aku lagi berdiri bengong tiba-tiba ada orang Arab yang kasih aku air minum dingin terus aku lagi duduk udah teler banget waktu perginya itu tiba-tiba ada bapak-bapak yang salah naik bus dia duduk di sebelah aku terus dia bilang nih mbak mau air minum nggak saya punya air minum kasih dapet terus ada temen yang kalau saat saya haus dia selalu ngasih ngambilin air minum pokoknya nggak pernah kehausan dan itu membuat heboh rombongan yang lain karena di satu bus itu cuma saya sendiri yang dapet air minum di saat semua satu bus itu lagi kehausan semua saya satu-satunya orang yang dapet air minum dari orang Arab yang saya nggak tahu sama sekali siapa itu gitu ya ya itulah jalan Allah itu kan aneh bin ajaib jadi kalau lu perhitungan lu itu-itungan lu cuma mikirin diri lu sendiri lu cuma mau berbuat baik kalau ada untungnya buat kamu ya begitulah Allah akan memperlakukan kita gitu nantinya gitu jadi kapan-kapan senengnya kapan enaknya sedangkan kalau kita berbuat baik tuh jangan ngarepin dari manusia manusia paling cuma ngasih apa sih ngasih beras ngasih gula no ngarepinnya tuh Allah yang kasih hadiahnya nah kalau Allah